Oke, sambil menunggu pengumuman, boleh merapat yang lain. Pengumuman untuk seluruh peserta, terutama peserta untuk lomba MTK, dipersilakan segera memasuki lab komputer. Sekali lagi untuk seluruh peserta. Lab komputer berada di samping kantor, di samping bazar. Ini di depan lab fisika ada bazar, di sampingnya lab komputer. Untuk peserta MTK, karena lomba MTK akan segera dimulai. Untuk peserta yang lain, yang sudah selesai, boleh mendekat ke panggung. Sekian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue, Kamsari Bro. Gue itu anak stand-up komedi ya. Stand-up komedi itu orangnya ceria selalu, bro. Oke. Apa? Yang punya banyak masalah, punya apa-apa? Coba tolong lihat gue stand-up ya. Insya Allah masalahnya akan semakin bertambah ya. Alasan gue, kenapa ya pakai kacamata di jidat ya. Banyak orang-orang pintar itu, orang pintar, orang rajin. Dia suka buku ya, pintar banget gitu. Tapi kenyataannya, banyak matanya yang mince gitu. Kalau saya bukan matanya yang mince, tapi jidatnya yang mince. Oke, terima kasih gue akan menceritakan kisah hidup gue. Kisah hidup gue itu gimana ya? Gue habis lulus SMP bingung mau sekolah kemana gitu. Aduh, bingungnya luar biasa. Hidup gue gak jelas. Saya jelas-jelasin aja ya. Gue sempat habis lulus SMP mau ngelanjutin, bingung itu mau ngelanjutin kemana. Saya, aku apa? Mau ngelanjutin ke sekolah khusus Islam ya. Sekolah khusus Islam. Tapi di sekolah khusus Islam itu ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Yaitu, ya WC. Dan setiap kelebihan ada kekurangannya. Kekurangannya itu kurang gayung. Tapi aku sempat berpikir ya, gimana kalau murid-muridnya itu ya. Ke belet BAB gitu ya. Masuk ke WC. Apa? Masuk ke WC. Apa? Kan sesudah BAB ya. Mau nganu, bingung dia. Kekurangan gayung. Emang dia mau ngapain? Mau tayamum gitu. Aduh, gue kayaknya kalau masuk sekolah Islam itu emang tampang gue bukan ustaz sih. Tapi ya gimana ya. Gue, apa? Ada yang bilang katanya, lo masuk ke sekolah itu aja, sekolah kimia bro. Wih gila, sekolah kimia. Namanya udah keren ya. Gue masuk ke lokasi itu yang gue lihat, WC-nya dulu takutnya kurang gayung gitu. Tapi disitu enggak. WC-nya itu, plangnya, wah kimia kan. Kimia. Plang WC-nya itu, aduh. Gunakan H2O secukupnya. Gila. Namanya H2O. Gue ngeri banget bro. Dan gayungnya itu pun bukan gayung biasa apa cebor gitu ya. Tapi lain lagi namanya. Namanya itu tabung reaksi. Wih gila. Gue, aduh. Sempat berpikir kalau anak muridnya sesudah itu apa, mau nganu. Airnya air apa? Air aki emang. Dan alhamdulillah ada teman saya yang hubungi saya. Namanya itu Mr. Eko. Mana ikanya? Telpon nama gue katanya, bro. Udah sekolah belum? Belum katanya. Belum kata saya. Udah ikut gue aja sekolah. Di mana tuh bro? Di apa ya namanya? Seman Satu Melinting. Seman Satu Melinting. Di mana bro setelan Satu Melinting itu? Jalan Pangeran Paksi, Desa Wana, Kecamatan Melinting. Emang bagus sekolahnya? Uh luar biasa bro. Di sana kalau kamu lihat, uh persaranannya apa? Lapangan olahraga basket? Gila. Polinya? Gila. Dan lebih-lebih gilanya tuh? Gurunya gila banget. Maksudnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, pintur-pintur. Pokoknya. Gimana ya? Jadi waduh apa, materi gue itu lupa. Gini loh. Kalau sekolah di SMA Satu Melinting itu, wah luar biasa banget. Apalagi yang namanya Pak Dhani. Dia ngajar biologi. Wah biologi itu luar biasa. Pak Dhani itu pintar. Sudah, luar biasa lah. Tepuk tangan dong buat saya. Aduh. Gue itu sebenarnya gak mau sombong ya. Gue itu gimana ya? Gue ini anak orang kaya gitu ya. Bapak gue itu Bapak gue itu pengusaha batu bara gitu ya. Luar biasa kayaknya kayak apa gitu ya. Batu bara ya. Tapi sayang dia itu kepleset, bangkrut gitu ya. Sekarang dia jualan batu ginjal. Lucu gak? Siapa yang nge-pens sama Mr. Limbad? Gue juga nge-pens nih Mr. Limbad. Hebat orangnya sakti. Tapi sayang dibalik kesaktiannya ada kelemahannya dia itu. Apa kan? Pengen tau kan kelemahannya Mr. Limbad itu apa? Bayangin ya. Coba Mr. Limbad masuk ke dalam WC ya. Ke bled BAB gitu ya. Lalu di dalam WC Terkunci gitu ya. Kan dia gak bisa ngomong loh. Dia mau ngomong apa? Gila katanya ada yang gede banget. Ketawa dia gak bisa ngomong kan minta tolong. Luar biasa ya. Coba kalau di tempat keramaian di pasar gitu ya. Jalan rame. Eh jalan rame nih. Lagi berjalan kan dia itu. Di pasar. Dia bawa uang 1 juta gitu ya. Ada copet. Dia kecopetan. Dia mau teriak gak bisa. Mau lari udah gak kejar. Palingnya cuma gitu doang. Aku minta tepuk tangannya dong. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.